waktunya kurang satu menit pertanyaan saya menang atau kalah belum menang belum kalah pemain sepak bola enggak akan berhenti disitu dia akan berusaha menangkan pertandingan betul akhirnya karena sungguh-sungguh kurang berapa detik menang 4-3 waktu berakhir pertandingan usai 4-3 baru disitu kamu dinyatakan Anda memenang diakah kalah betul begitu waktunya kurang 10 menit maaf Pak pelatih kurang 10 menit nggak mungkin kita bisa menang pertanyaannya diganti atau enggak diganti 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 loh belum nendang udah takut kalah belum nendang udah takut kalah diganti maka dalam hidup ini selama kamu masih hidup berarti kamu masih punya waktu waktu maka jangan pernah kamu mengatakan aku sudah gagal aku sudah terpuruk aku nggak mungkin bisa aku begini aku begini selama aku masih hidup aku masih bisa berhasil selama aku masih hidup aku bisa sukses sukses ada seorang dari hadromut berangkat ke India usianya 60 tahun karena saat itu keterburukan ekonomi dia pergi ke India semangat kerja cari nafkah buat keluarga kenapa ke India karena di hadromut juga lagi ekonominya dia terpuk terpuruk dia harus pergi ke India jadi hadromut gak cowok dibanding ke Indonesia saat itu ya masa itu sampai di India ngelamar kerja ngelamar kerja ini ditolak kenapa faktor usia usia Bapak tidak layak jadi karyawan akhirnya ditolak sana ditolak sini ditolak sini terus dia nanya sama orang-orang dimana disini yang mau terima saya dikasih tahu tuh ada pesantren di sana kalau kamu tinggal di pesantren itu pesantrennya gratis kamu dikasih makan makan dan dikasih tempat tinggal akhirnya dia datang ke pesantren tadi lama tinggal di pesantren diterima ternyata karena dia dari orang pedalaman ya orang bod pedalaman bacaan Al-Qur'annya belum bagus ya tidak seperti orang-orang yang dipesan pesantren karena dia bukan ahli ilim dia bukan muta'an tapi dia memang orang di desa yang biasa dikepul di sawah jauh dari pusannya ilmu maka saat itulah karena pengen bisa ngaji dengan baik pengen bisa hafal Al-Qur'an dia duduk belajar ngaji ngapalkan Quran bersama santri yang lain waktu belajar ngaji paling tua umurnya 60 tahun partnernya itu adalah anak-anak usia enam tujuh tahun enam atau tujuh tahun sering dikerjain sama anak-anak kepalanya itu dijita-jita itu truk lari anak kecil tadi namanya juga anak-anak maka beliau mengatakan gak apa-apa ini hukuman dulu waktu kecil kurang belajar ini hukuman dulu waktu remaja kurang belajar hasilnya dalam waktu satu tahun bapak yang usia 60 tahun ini hafal Al-Qur'an hafal Al-Qur'an hasilnya ulamanya iainya yang memiliki pesantren itu tahun berikutnya meninggal dunia sebelum meninggal dunia wasiat nanti yang menggantikan saya orang ini yang umurnya 60 tahun ternyata dalam satu tahun berikutnya dia belajar ilmunya sudah mewarisi ilmu gurunya gak ada kata terlambat kalau nyawa masih ada di di badan belum sampai kegerong kongan maka jangan mau dibisikin setan kamu udah jatahnya bodoh kamu udah jatahnya gak punya duit kamu udah jatahnya susah kamu udah jatahnya ini semua itu bisikan-bisikan senang maka kalau pengen berhasil pagi hari senang dulu dengan hidup tiru Nabi Muhammad SAW umumkan sama dunia Alhamdulillah aku hidup lagi Alhamdulillah di ahyana wa'jama' amadana wa'ilaihin nusur kalau udah begitu senang hatinya pelajari Nabi Muhammad SAW karena disitu ada ilmu hidup yang luar luar biasa gak mungkin hidupnya susah gak mungkin hidupnya repot gak mungkin hidupnya gak enak gak mungkin hidupnya roti gak mungkin kenapa? karena kita mencontoh Nabi Muhammad SAW nah saya titip satu amalan tolong merintahkan diri dan keluarga